Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 11. Ketika mereka mendekati Betfage dan Betania di pinggir kota Yerusalem dan tiba di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya berjalan lebih dahulu. Pergilah ke kampung itu, katanya kepada mereka. Pada waktu kalian memasukinya, kalian akan melihat seekor anak keledai tertambat di situ. Keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan dia dan bawa kemari. Jika ada orang bertanya apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah, guru kami memerlukan keledai ini dan akan mengembalikannya secepat mungkin. Keduanya berangkat dan kemudian menemukan keledai itu di pinggir jalan tertambat di depan sebuah rumah. Ketika mereka sedang melepaskan keledai itu, beberapa orang yang berdiri di situ bertanya, Mengapa kalian melepaskan keledai itu? Mereka menjawab seperti yang telah dipesankan Yesus kepada mereka dan orang-orang itu tidak keberatan. Lalu anak keledai itu dibawa kepada Yesus dan murid-murid meletakkan jubah mereka di atas punggung keledai itu untuk alas duduk Yesus. Banyak orang menghamparkan jubah mereka di sepanjang jalan yang dilaluinya, sedang yang lain menyebarkan ranting-ranting berdaun yang diambil dari ladang. Ia menjadi pusat arak-arakan dengan orang banyak di depan dan di belakangnya, dan mereka semua berteriak-teriak. Hidup Raja, terpujilah Allah karena dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Allah karena kembalinya kerajaan Daud, nenekmu yang kita. Hidup Raja. Demikianlah Yesus tiba di kota Yerusalem, lalu masuk ke dalam bait Allah. Ia memperhatikan segala sesuatu di situ, lalu meninggalkannya karena hari sudah hampir malam. Kemudian ia pergi ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya. Keesokan harinya, ketika mereka meninggalkan Bethania, ia merasa lapar. Tidak jauh dari situ, ia melihat sebatang pohon arah yang lebat daunnya, lalu ia menghampiri pohon itu akan mencari buahnya. Tetapi, satu buah pun tidak ada pada pohon itu, melainkan hanya daun saja. Karena belum masanya berbuah. Yesus berkata kepada pohon itu, Engkau tidak akan berbuah lagi. Murid-muridnya mendengar Yesus berkata demikian. Sesudah mereka kembali ke Yerusalem, ia pergi ke bait Allah dan mengusir orang-orang yang berjual beli di situ. Ia mengobrak abrik meja-meja penukar uang dan tempat penjualan merpati, serta melarang orang membawa barang dagangan melintasi halaman bait Allah. Ia berkata kepada mereka, Telah tertulis dalam kitab suci, Rumahku akan menjadi tempat berdoa bagi segala bangsa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Ketika para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang lain mendengar apa yang telah dilakukan Yesus, mereka merencanakan cara yang terbaik untuk menyingkirkan dia. Yang menjadi persoalan mereka ialah, mereka takut akan timbulnya kerusuhan karena orang-orang sangat tertarik akan pengajaran Yesus. Seperti biasanya, pada malam itu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan kota. Keesokan harinya, ketika murid-murid melewati pohon arah yang telah dikutuk Yesus, mereka melihat pohon itu sudah layu sampai ke akarnya. Petrus ingat akan apa yang telah dikatakan Yesus kepada pohon itu. Lalu ia berkata, Lihat guru, pohon arah yang kemarin dikutuk oleh guru telah layu. Sebagai jawaban, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sesungguhnya, jikalau kalian mempunyai iman kepada Allah, kalian dapat berkata kepada bukit zaitun ini, terangkatlah dan jatuhlah ke laut. Maka perintah itu akan diturut. Syarat yang terutama ialah, kalian harus sungguh-sungguh percaya dan tidak bimbang. Dengarkanlah, kalian dapat berdoa meminta apa saja dan bila kalian percaya, doa itu telah dikabulkan. Kalian akan memperolehnya. Tetapi, bila kalian berdoa, pertama-tama ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kalian, supaya Bapak di surga juga mengampunkan dosa kalian. Dengan kuasa siapa? Mereka telah memasuki lagi Yerusalem, dan ketika ia sedang berjalan melalui halaman baik Allah, para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang lain menjaga dia serta berkata, Siapa yang memberi engkau wewenang untuk mengusir pedagang-pedagang itu? Yesus menjawab, Akanku katakan apabila kalian menjawab pertanyaanku ini. Bagaimana halnya Yohanes pembaptis? Apakah ia diutus oleh Allah atau bukan? Silahkan jawab. Mereka berunding di antara mereka sendiri. Jikalau kita menjawab bahwa Yohanes diutus oleh Allah, ia akan mengatakan, kalau begitu, mengapa kalian tidak mau menerima dia? Tetapi, bila kita mengatakan bahwa Yohanes bukan diutus oleh Allah, maka akan timbul kerusuhan. Karena semua orang sungguh-sungguh percaya bahwa Yohanes seorang nabi. Lalu mereka berkata, Kami tidak tahu. Yesus menjawab, Kalau begitu, aku tidak akan menjawab pertanyaan kalian. Kami tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih.